Intro Sementara itu operasi mantap berata intan juga terlihat di Polres Banjar yang mengerahkan 642 personel Goda mendukung kesuksesan Pesta Demokrasi tahun depan Kegiatan ini merupakan rakaian kesiapan Polri yang dilaksanakan seretak di seluruh Indonesia bertujuan untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana yang akan digunakan selama tahapan pemilu 2024 agar dapat terlaksana dengan aman dan lancar Dalam sambutan tertulis Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dibacakan Kapolres Banjar mengatakan seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024 apalagi pemilu 2024 memiliki kompleksitas sendiri karena dilaksanakan seretak dengan rentang waktu berdekatan Ivan Haryat menambahkan dalam pengamanan pilkada mendatang pihaknya akan menurunkan 642 personel ditambah stakeholder lainnya dengan total 1.200 personel yang akan disebar di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Banjar Berkaitan dengan pemilu ini, kesiapan kami dari sarana-perasarana tentunya terbatas namun kita optimalkan namun dari itu kami minta kerjasamanya dengan segenap pemerintah daerah, stakeholder untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan pengamanan pesta demokrasi yang sedang berjalan ini tadi disampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa Pak Presiden juga menyampaikan bahwa ini adalah momen terbesar dan mungkin menjadi sejarah dunia di mana pesta demokrasi tahun ini serentak dari pemilihan kepala negara dari legislatif negara, pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan kepala kabupaten dan legislatif Operasi Mantap Berata dilaksanakan 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai 24 Oktober 2024 dengan melibatkan 261.695 personel di seluruh Indonesia Ahmad Ramadhani, Bancar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!